Intro Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi dengan Belajar Bareng Nah, kali ini kita bakal share menai soal dan pembahasan tes sawasat kebangsaan pada CPNS nanti karena lebih baik kita belajar prepare dari awal daripada mendadak ya enggak sih biar lebih siap aja nanti kalau menghadapi tes CPNS semoga kalian lolos CPNS tahun ini, amin langsung saja ya kita ke soal nomor 1 perhatikan pernyataan berikut ini 1. mengangkat jari untuk minta waktu bicara 2. mengumumkan jadwal ronda malam pada warga 3. membicarakan calon presiden yang dijagukan seseorang 4. menginterupsi pendapat pimpinan yang keliru 5. mengikuti acara siaran televisi sore hari 6. menerima sanggahan atas usul yang kita lontarkan perilaku yang menggambarkan suasana dapat menghargai perbedaan pendapat atau sikap terkandung dalam pernyataan nomor A. 124 B. 135 C. 234 D. 246 atau E. 346 nah jawaban yang tepat adalah yang D 2. 4. 6 menghargai perbedaan pendapat atau sikap ini ada dalam pernyataan nomor 2 yaitu mengumumkan jadwal ronda malam pada warga menginterupsi pendapat pimpinan yang keliru dan menerima sanggahan atas usul yang kita lontarkan selanjutnya adalah nomor 2 prinsip berikut yang sesuai dengan ideologi liberalisme adalah A. seluruh perekonomian terpimpin dari pusat B. agama tidak diperlukan karena dianggap sebagai candu C. masyarakat hanya mengenal satu macam tingkat kelas sosial D. hak-hak politik rakyat terkekang rakyat hanyalah objek atau E. usaha perekonomian diserahkan sepenuhnya kepada individu ya jawabannya adalah yang E yaitu usaha perekonomian diserahkan sepenuhnya kepada individu ideologi liberalisme ini adalah suatu paham yang memberikan kebebasan kepada setiap warga untuk berusaha dan berkarya dengan seluas-luasnya sebagai contoh usaha perekonomian diserahkan sepenuhnya kepada individu 3. di pembukaan UUD 1945 tercantum tujuan negara yaitu titik-titik melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia hal ini menunjukkan bahwa Indonesia menganut A. negara hukum dalam arti terbatas B. negara sebagai penjaga malam C. negara hukum kesejahteraan D. negara kepolisian dan jaksa atau E. negara hukum demokrasi ya jawabannya adalah yang E negara hukum demokrasi di pembukaan UUD 1945 ini tercantum tujuan negara yaitu sebagai negara hukum dan demokrasi 4. cita-cita hukum dasar negara Republik Indonesia terangkum dalam A. ketetapan dan keputusan Presiden dan para menteri B. empat pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945 C. keputusan MPR atau DPR D. konsepsi hukum dasar yang sangat fundamental atau E. pidato kenegaraan Presiden menjelang 17 Agustus ya jawabannya yang tepat adalah yang B 4. pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945 Cita-cita hukum negara Republik Indonesia ini terangkum dalam 4 pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945 5. pokok-pokok pikiran kedua yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 adalah A. negara wajib mencerdaskan kehidupan bangsa B. negara berdasarkan atas ketuhanan yang maa esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab C. negara berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan D. negara melindungi segera bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia atau E. negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Ya jawaban yang tepat adalah yang E. negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Nah ini pokok pikiran kedua yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 6. dalam paham filsafat Pancasila harkat dan martabat manusia ditentukan oleh perilaku dan moral manusia itu sendiri yakni A. sikap individual manusia modern B. sikap manusia yang bersumber pada kebutuhan hidup sehari-hari C. sikap kepribadian manusia yang baik benar semangat dan tercermin dalam mental dan batin pelaku D. perilaku yang senantiasa merujuk pada setiap situasi yang sedang dihabdapi atau E. sikap kesungguhan manusia dalam memperjuangkan sesuatu yang menurutnya baik dan benar C. harkat dan martabat manusia yang ditentukan oleh perilaku dan moral manusia itu sendiri yakni sikap kepribadian manusia yang baik benar semangat dan tercermin dalam mental dan batin pelaku 7. perwujudan kesadaran manusia sebagai makhluk berakal budi yang menunjukkan harkat dan martabatnya dan dengan tingkat kesadaran inilah maka harkat manusia tetap luhur atau sebaliknya perwujudan kesadaran tersebut adalah berbentuk A. aturan adat B. nilai C. norma D. akal sehat atau E. konsep hidup ya jawabannya adalah yang D yaitu akal sehat perwujudan kesadaran manusia sebagai makhluk berakal budi yang menunjukkan harkat dan martabatnya dengan tingkah kesadaran inilah maka harkat manusia tetap luhur atau sebaliknya yang disebut akal sehat 8. Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum ini tercantum dalam A. tab MPRS nomor 11 garis miring MPR 1999 B. tab MPRS T. tab MPRS nomor 20 garis miring MPR 1966 C. tab MPR nomor 11 garis miring MPR garis miring 1999 D. tab MPR nomor 12 garis miring MPRS 1967 atau E. tab MPR nomor 13 garis miring MPR 1966 jawabannya adalah yang B. tab MPRS nomor 20 garis miring MPR 1966 dimana setiap produk hukum yang dihasilkan di negara Indonesia ini tidak boleh bertentangan dengan Pancasila Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum ini tercantum dalam tab MPRS nomor 20 garis miring MPR 1966 9. unsur-unsur Pancasila telah dimiliki dan telah melekat pada bangsa Indonesia sebagai asas dalam adat istiadat kebudayaan dan religius yang terakumulasi dalam A. ciri khas bangsa B. toleransi umat beragama C. tripitaka D. bineka tunggal ika atau E. free fight liberalisme ya jawabannya adalah yang D. yaitu bineka tunggal ika unsur-unsur Pancasila ini terakumulasi dalam bineka tunggal ika walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu 10. hubungan sosial yang selaras serasi seimbang antara individu dan masyarakat ini dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila yaitu A. sila pertama B. sila kedua C. sila ketiga D. sila keempat atau E. sila kelima jawaban yang tepat itu adalah yang E yaitu sila kelima hubungan sosial yang selaras serasi dan seimbang antara individu dan masyarakat dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila yaitu sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 11. Panitia persiapan kemerdekaan atau disebut PPKI ini dibentuk pada A. 17 Agustus 1945 B. 18 Agustus 1945 C. 27 Agustus D. 5 Agustus 1945 atau E. 7 Agustus 1945 Ya, jawabannya adalah yang E yaitu 7 Agustus 1945 12. Amanat pada nilai patriotisme dalam kehidupan berbangsa adalah A. Mau menyumbangkan harta untuk masyarakat B. Selalu mengupayakan persatuan bangsa C. Rela berkorban untuk kepentingan keluarga D. Selalu menentang pada negara penjajah atau E. Selalu berjuang untuk kepentingan negara Ya, jawabannya adalah yang E. Selalu berjuang untuk kepentingan negara Selalu berjuang untuk kepentingan negara merupakan unsur utama patriotisme 13. Hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dapat dilihat dalam bentuk A. Menyatakan pendapat dan berorganisasi B. Membuat peraturan daerah C. Menghormati kebebasan beragama D. Menentukan kerjasama dengan negara lain atau E. Membuat organisasi antar daerah Ya, jawabannya adalah yang A yaitu menyatakan pendapat dan berorganisasi Perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa ini dilihat dalam menyatakan pendapat dan berorganisasi 14. Manakah dari pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila yaitu A. Kedudukan seseorang ditentukan oleh perbuatannya B. Kedudukan seseorang ditentukan oleh yang dimilikinya C. Manusia mempunyai derajat dan martabat yang sama D. Menghargai dan menjalin hubungan baik dengan berbagai negara atau E. Kaum pria memiliki derajat yang lebih tinggi Ya, jawaban yang tepat adalah yang D. Menghargai dan menjalin hubungan baik dengan berbagai negara Ini merupakan pernyataan yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia adalah menghargai dan menjalin hubungan baik dengan berbagai negara 15. Hubungan kausal organis antara Pancasila pembukaan UUD 1945 yang tidak dapat dipisahkan adalah A. Kedudukan Pancasila lebih tinggi B. Kedudukan pembukaan UUD 1945 lebih tinggi C. Tiap unsur tersebut harus saling mengisi D. Nilai Pancasila harus ada dalam tiap pasal atau E. Selalu berjuang untuk kepentingan negara Ya, jawabannya adalah yang C. Tiap unsur tersebut harus saling mengisi Hubungan kausal organis antara Pancasila dan pembukaan UUD 1945 itu meliputi sebagai berikut ini ya Tiap unsur tersebut harus saling mengisi ditetapkannya dasar negara Pancasila Negara Indonesia adalah negara republik Kedaulatan negara berada di tangan rakyat 16. Keunggulan demokrasi Pancasila dalam mengambil keputusan adalah A. Masalah harus diselesaikan berkali-kali B. Keputusan diambil melalui musyawarah mufakat C. Pengambil keputusan oleh pimpinan rapat D. Kepentingan tiap individu didahulukan atau E. Hasil keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan Ya, jawabannya yang tepat adalah yang B. Keputusan diambil melalui musyawarah mufakat Ini merupakan keunggulan musyawarah mufakat Nomor 17 Peraturan yang mengatur tata cara upacara dengan mengucapkan Pancasila terdapat dalam A. UUD 1945 Pasal 1 Ayat 2 B. Tab MPRS Nomor 3 Garis Miring MPRS Garis Miring 1986 C. UUD Pasal 25 Tahun 1989 D. Impres Nomor 12 Tahun 1963 A. Tab MPRS RI Nomor 3 Garis Miring MPR Garis Miring 1977 Ya, jawabannya adalah yang D. Impres Nomor 12 Tahun 1963 Ini merupakan tata cara mengucapkan Pancasila pada upacara-upacara resmi yang ditetapkan pada Impres Nomor 12 Tahun 1963 18 Pancasila bagi bangsa Indonesia menjadi A. Pandangan Hidup B. Falsafah C. Sumber Hukum D. Hukum Dasar dan Dasar Negara A. Semua Jawaban Benar Ya, jawabannya adalah yang E. Semua Jawaban Benar Dimana Pancasila bagi bangsa Indonesia itu menjadi pandangan hidup falsafah dan dasar negara sumber hukum dan hukum dasar 19. Rumusan Pancasila yang resmi terdapat dalam A. UUD 1945 B. Jakarta Carter C. Primbul UUD 1945 D. Proklamasi 17 Agustus 1945 atau E. Konsepsi Hukum Wilayah Ya, jawabannya adalah yang A. UUD 1945 Rumusan Pancasila yang resmi ini terdapat dalam UUD 1945 20. Dalam kehidupan bernegara Pancasila berperan sebagai A. Dasar Sosial Ekonomi B. Dasar Ketata Negaraan C. Dasar Ketata Tertiban Hukum D. Dasar Kenegaraan atau E. Dasar Negara Ya, jawabannya adalah yang E. Sebagai Dasar Negara Pancasila sebagai dasar negara yaitu Pancasila pernah ditetapkan sebagai satu-satunya asas dalam berbagai bentuk organisasi baik masa atau partai politik yang saat ini telah dikembalikan fungsinya yaitu sebagai dasar negara Itu merupakan 20 soal TWK dari Belajar Bareng Semoga bermanfaat Thank you for watching Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!